Mang mohon bantuannya insya Allah aku dapat soal ini dari channel YouTube sebelah channel YouTube sebelah CS ya channel sebelah gitu ya aku coba jawab dengan metode mang akil tapi jawabnya beda jadinya saya bingung mana cara yang sebenarnya benar dan betul nih soalnya Oke thank you sebuah pekerjaan direncanakan selesai oleh 25 orang pekerja dalam waktu 60 hari setelah pengerjaan selesai 40 hari pekerjaan setelah pengerjaan selesai 40 hari selama 40 hari gitu ya setelah pengerjaan selama 40 hari pekerjaan dihentikan selama 20 hari sudah 40 hari dihentikan 20 hari sementara di sini dikerjakan dalam waktu 60 hari berarti habis dong gitu banget ya agar pekerjaan selesai sesuai rencana bro bro berapa mungkin ini ya berapa tambahan pekerjaan diperlukan A75 B 50 C B35 D 25 kalau ini sampai harusnya ya kalau di CPN itu sampai option itu kalau disini sampai D berarti kemungkinan soal apa ini ya soal CS channel sebelah gitu enggak ini kayaknya jadi buku atau dari mana itu maki ya pokoknya maki ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bang Rusdi ya semoga apa yang maki berikan maki sampaikan bisa bermanfaat untuk Bang Rusdi pada usia untuk kawan-kawan semua pada umum nyamin kalau aku jawabannya 75 tapi CS channel sebelah gitu ya jawabannya 25 mohon dengan sangat membantu membantu untuk memberikan penjelasan ini jadi CS kayaknya dari buku ini tapi ya Allah Allah Alhamdulillah karena kita Insya Allah maki akan mencoba untuk memberitai kawan eh memberitai kayak sedikit memberikan solusinya kayak gini Pertama di sini kan ada pekerjaan dikesehatkan 25 hari itu 25 pekerja dalam 60 hari lalu setelah 40 hari nah pekerjaan diselesaikan sedih hentikan selama 20 hari berarti habis dong Bang ya jadi ini kemungkinan pertama nih soal yang kurang tepat nih kenapa karena kan sudah dikerjakan 40 hari lalu di kalau dihentikan 20 hari habis dong sementara di kan harus selesai 60 hari gitu kan ya Nah gitu jadi itu yang pertama itu yang kurang tepat jadi Bro juga sampai berapa ya jadi option juga ini sampai D harusnya ini kalau soal CPNS itu sampai E gitu ya kalau D itu biasanya soal ulangan SD SMP biasanya SMP sampai D itu kalau SMA udah sampai E termasuk CPNS ya sampai E gitu ya memilih satu diantara lima kalau ini mencapai dari antara empat ya oke kawan-kawan jadi ini pertama ini aku soalnya ini kurang ini kurang sedikit gitu pengetikan ya teman-teman ya dan ternyata brah ini dia Bang Rusdi kembali memberikan komentarnya satu jamnya lalu juga maaf bukan 20 tapi 10 hari setelah 40 pekerjaan dihentikan selama 10 hari ralat soal yang di atas oke kalau begitu ya ternyata bener kan jadi ini sudah betul setelah 40 hari pekerjaan dihentikan selama 10 hari gitu kawan-kawan oke dia ya kemudian kalau begini baru ini kemungkinan soalnya yang ini tadi ya yang benar ini gitu oke kawan-kawan jadi gini ceritanya ya ada coba makin tulah nulis belum maka ini sudah ditulis kemudian udah ya udah 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 oke nanti jadi apa kita bahas sebelum kesana kesini dulu pertama ya udah kita kita hadapi dulu mereka dihentikan jadi semuipus solusion biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kan kan ya oke kawan-kawan perlu kita ketahui jadi kalau ada soal perbandingan kayak gini jadi ada dua nanti ya kawan-kawan supaya beda busa bisa membedakannya ada yang sudah dikerjakan ya yang sudah ada yang sudah finish ada yang baru plan rencana kalau yang sudah ada dikerjakan jadi proyeknya satu pekerjaan dikerjakan maka gunakan yang cara ini maka gitu ya kan ini ada peran pekerjaan sebuah pekerjaan direncanakan 25 orang dan selesai selama 60 hari oke bagaimana sebuah pekerjaan kemudian dia dihentikan berapa hari setelah 40 hari pekerjaan dihentikan berarti kan 40 hari dikerjakan dulu tuh lah oleh ini sorry 40 hari hari ini ini sorry ini pekerja ini proyeknya ini sebuah pekerjaan ini orang-orang ya orang-orang mana ya betul orang betul oke oke hati-hati kawan-kawan ya harus teliti ini pekerjaan ini orang ini hari nah gitu kawan-kawan sebuah pekerjaan selesai oleh 25 orang dalam waktu 60 hari bagaimana kalau empat sudah dikerjakan 40 hari kan gitu ya berapa orang yang dibutuhkan kan gitu nah yang ditanyakan apabila dihentikan selama 10 hari pekerjaan dihentikan selama 10 hari yang ini yang bener kan 10 hari berarti kan sisa 10 hari lagi ya kawan-kawan 10 hari lagi gitu berapa pekerja yang ditanyakan awas hati-hati sepatu dihentikan apa yang ditanyakan tak berapa tambahan kan tambahannya bukan orangnya ya jadi tambahan kalau misalkan jadi 30 orang berarti berapa tambahannya 25 kalau misalkan jadi 40 orang berapa tambahannya 25 gitu kan kawan-kawan ya Nah kawan-kawan kalau soalnya sudah ini kan sudah dikerjakan ikan sudah dikerjakan 40 hari oleh tetap 25 orang kan 25 orang kan jadi sebuah pekerjaan dikerjakan 25 orang selama 60 hari ini lalu selama sebuah pekerjaan dikerjakan 25 orang selama 40 hari ternyata ini kan pekerjaannya ini rencananya plan ini planning ini plan prediksinya gitu plan kemudian kalau ini sudah dikerjakan nah kalau ada soal dikerjakan maka cara dipakai ada cara yang mengaki sekarang ini ya jadi kita boleh kalikan 25-60 total pekerjaannya jadi kita punya total pekerjaan tot per-tot per-tot-per ya total pekerjaan totja boleh ya total pekerjaan totja aja lah enak ya totja ya total pekerjaan gitu ya total pekerjaannya kan doto 25 kali kan aja 60 gitu kawan-kawan berapa ini dia betul 1500 dah jadi ternyata total pekerjaan akan kita kerjakan itu 1500 sementara disini sudah dikerjakan nih baru sebagian yaitu 40 hari oleh 25 orang berarti karena belum saat belum belum berhenti kan berarti 25 kali 40 berapa tuh Iya betul 1000 berarti sisa berapa 500 nah tinggal sisa pekerjaannya itu adalah 500 lagi kawan-kawan sementara dihentikan semua 10 hari ya kan 500 selalu selalu dikerjakan dihentikan semua 10 hari 10 hari stop berhenti nggak tahu kenapa ini nggak tahu hujan dras atau bagaimana ini jadi hentikan seluruh kan sisa 10 hari lagi sementara total pekerjaan kita 500 ya udah 500 bagi 10 berapa Iya betul 50 orang berarti yang 10 kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang awal nih berarti harus dikerjakan oleh 50 orang karena waktu yang tersisa tinggal sepuluh hari lagi kan sepuluh hari dihentikan sepuluh hari lagi yang tersisa maka dikerjakan oleh seluruh 50 orang sementara pekerja yang sebelumnya itu 25 orang berarti tambahan pekerjaannya berapa Iya betul 25 kawan-kawan ya jadi kalau aku jawab A75 tapi channel sebelah bener berarti yang ini CS ya channel sebelah gitu ya gitu bangus dia jadi yang bener adalah yang D25 kan yang ditanyakan 70 tambahan pekerjanya bukan 50 tambahin 25 kayaknya bang rusdini menambahkan 25 ditambah 50 enggak ya tapi tapi nih 10 10 hari ini akan bisa dikerjakan oleh 50 orang sementara kita sudah punya kan 25 orang nah berarti 70 jadi ya tinggal kurangnya aja 50 oleh 25 jadi tambahan pekerjanya yaitu 50 orang yang lagi gitu bang rusdia enggak ditambahin 50 tambah 25 jadi banyak itu jadi lebih cepat kalau begitu ya bagus sih begitu tapi lebih cepat tapi yang ditanyakan adalah tambahan pekerja hati-hati kalau tambahan pekerja ya udah berarti pekerjaan ini yang harusnya dikerjakan oleh 50 orang dikurangi yang sudah ada 25 jadi jawabannya adalah 25 orang begitu Bang ya Hansen namanya jadi mantap kalau mantap next maki kasih lagi contoh soal berikutnya nah berbeda dengan soal yang ini ini sepertinya sudah maki bahas di video sebelumnya silahkan kau konserting lagi kalau menemukan soal kayak gini nanti cara pengajarnya begini ya pertama ya udah kita hadapi duluan senyuman jadi semuipus solusin biar apa iya betul biar inspirasi gitu koninya lagi maki tolong dong ini aku cari perbandingan gak namunmu dari Bang Kwertyupi sudah dibahas sebetulnya oleh maki enggak papa tapi ini untuk memudahkan kita kapan sih harus kita menggunakan cara ini kapan harus menggunakan cara itu nah gitu kan ya dasar rata yang seorang kontraktor pembangunan jalan tol lintas Sumatera sesuai kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan memperkerjakan lima orang berarti ada 18 km ada jalan tol ya berarti ini ada jalan tol kemudian ada waktu ada orang-orang ya berarti ada proyek tol ada jalan jalan tol kemudian ada apalagi kita buat tapi aja ya kalau katanya kisah nanti dalam pengerjaan gak usah buat tabe biar cepat karena mau tabe juga lumayan lama gitu ya oke di sini pakai karena untuk memudahkan kawan aja dalam memahami apa yang maki sampaikan gitu ada tol ada orang ya orang di sini lalu ada waktu 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 kalau 18 km dia selesai oleh 15 orang selama 24 hari nih dikarenakan terjadi adendum kontrak yang menghaluskan pembangun jalan tol diperpanjang menjadi 22 km jadi ternyata ini 22 km disini ada barisan yang dikosongkan, jadi 22 km dasar-data menambah 25 orang pekerja, asalnya 15 ditambah 25, jadi 40 kan untuk menyesuaikan pembangunan tersebut pertanyaannya adalah berapa lama pembangunan jalan tol itu waktunya berarti ini katakanlah ini E, E dulu ya itu kawan-kawan, nah kalau ini jadi ada proyek, ceritanya ada proyek kan tadi seperti yang Maki katakan ada yang sedang direncanakan ada yang sudah selesai dikerjakan sebagian, nah kalau yang sudah dikerjakan sebagian gunakan cara yang tadi Maki kalau ini kan baru direncanakan maka gunakan cara Maki yang sekarang jadi kan gini yang ditanyakan kan waktu ya sebelum kesini berarti karena disini ada 3 variable maka dengan harus dengan sangat dengan sangat harus kawan-kawan harus membuat menyamakan dulu pariaba ini nah kalau sudah seperti ini maka nanti kawan-kawan buat sama dulu nih pariaba yang yang tengah ini ini 15 orang ini bagaimana kalau si 40 orang ini 40 orang ini menyelesaikan jalan tol selama sebanyak 18 ya 18 hari eh sorry-sorry iya betul 18 kilometer kilometer ya 18 kilometer maka berapa waktu yang diperlukan kan gitu ya nah biar apa biar nanti bisa dicoret kalau yang sama kan jadi kita punya persamaan yang pertama yaitu 18 15 24 18 kilometer oleh 40 orang selesai berapa hari kan gitu ya karena ini sudah sama ini sudah sama nah berarti tinggal ini eh kita fokus kesini kita perhatikan untuk perjalanan soal ini karena disini ada perbandingan campuran nanti ada perbandingan senilai yang kita pakai ataupun perbandingan berbalik nilai kita lihat 18 kilometer dikerjakan oleh 15 orang selama 24 hari nah sekarang 18 kilometer tetap ya dikerjakan oleh 40 orang nah 15 jadi 40 bertambah atau berkurang iya betul bertambah ya kalau misalkan 18 kilometer selesai 24 hari oleh 15 orang kira-kira 18 kilometer dikerjakan oleh 40 orang semakin lama atau semakin sebentar semakin cepat gitu iya betul semakin cepat otomatis dong si ek ini besar atau kecil ya dari 24 iya betul kecil ya kesini bertambah sementara kesini menurun kesini turun ya ini naik ternyata ya bertambah gitu maksudnya kalau seperti ini maka nanti gunakan perbandingan berbalik nilai jadi 15 per 40 harus sama dengan dibalik harusnya 24 per ek ya atas per bawah atas per bawah harusnya kalau senilai kalau berbalik nilai dibalik ek per ek per 24 nah tinggal kali silang jadi si eknya itu adalah 15 kali 24 ini terbang kesini per 40 sama dengan ek nah kalau membagi kayak gini gak usah dikalikan lama gitu ya kita tinggal cari kelipatannya 15 kan kelipatan 5 40 juga kelipatan 5 40 bagi 5 8 19 bagi 5 3 oke 24 bagi 8 kan bisa 3 jadi berapa ini tinggal di 3 9 oh ternyata eknya 9 jadi ternyata kalau 18 km dikerjakan oleh 40 orang maka dia akan selesai selama 9 hari lebih cepat kan nah sekarang kita perhatikan baris ke 2 dan ke 3 ini baris ke 2 dan ke 3 kan ini baris ke 1 kita punya lagi bilangan nih 18.49 yang bawah 22.40 ye nah 40 kan sudah sama caret-caret aja nah oke gitu ya 18 km itu selesai dalam waktu 9 hari 22 km selesai dalam waktu berapa hari kan gitu nah pertanyaannya nah kalau begini ternyata lihat 18 jadi 24 bertambah atau berkurang iya betul bertambah kira-kira kalau 18 km selesai oleh 9 orang eh sorry 9 hari kan kalau 22 km selesai berapa hari semakin lama semakin cepat iya lama ya berarti nambah juga kesini nah kalau nambah juga berarti nanti gunakan perbandingan senilai gimana perbandingan senilai jadi 18 per 22 sama dengan 9 per ye kali silang 18 kali ye berarti coret ya 18 ye sama dengan 9 per kali 22 nah karena kita butuh ye berarti coret aja ye nya kesini pindahin ke bawah nah I'm sorry ini sudah mepet ya nah bagi 18 berarti gitu cara membagi ini jangan langsung dibagi kayak kata maki ya coret aja kelipatannya kan 9 18 bagi 9 kan bisa 2 22 bagi 2 kan 11 nah gitu ternyata selesai dalam waktu 11 hari ada yang di opsi ada ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang A atau kalau senilai bisa juga kayak gini kawan-kawan ya kalau senilai 5 18 bagi 9 dapat berapa 2 maka 22 berarti ye ini ini adalah berapa kali 2 supaya hasilnya 22 gitu oh 11 gitu ya atau 22 bagi 2 11 gitu kawan-kawan ya kalau senilai bisa kayak gitu juga jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya nah begitu kawan-kawan ya intinya boleh begitu kawan-kawan sen inap-inap jadi mantap kalau mantap next